Intro 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 Halo Selamat datang kembali bersama saya Dan kita Intro 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, subscribe dan comment Karena semua itu support terbaik buat kita Betul, dan kalau mau beli baju bisa Seperti biasa Ini sebelum kita lanjutin lagi Jadi ini mobil sebelumnya kita lihat ya Udah chatnya Pink Candy Enggak, kalau dari orangnya bilangnya Pink Lembayung Biru Pink Lembayung Biru Oke Tapi kalau gue bisa bilang ini Kalau gue yang ngomong Ini Pink Candy Atau enggak Pink Mutiara Ya, gak ngerti juga sih gue ngomongnya sih Mungkin Pink Mutiara mungkin Ya, Pink Mutiara Tapi ya oke lah Tapi setengahnya orangnya asik sih Asik, baik banget Dia juga punya bengkel chat di Indramayu Jadi kita ibaratkan sekarang ini kayak kerjasama gitu Vin bikinin bodi, konsepin mobil gue Terselalu gue mau kontes Gue bilang lagi Jangan lupa mas Kalian buat promo di wilayah Indramayu Betul Jadi kan itu kan saling menguntungkan ya Kita bagi Bukannya menjelek-jelekan Apa ya Satu sama lain bengkel Tapi kita ini berkoordinasi bareng gitu kan Gitu Oke lanjut lagi Ini pelek dia pake ring 15 Pelek Sudah air suspension Dua titik ya Dua titik Ini pelek Ini pintu sudah gunting juga nih Pakai Bungu Gitu Gitu Bistar Oke Pintu gunting Terus ada bumper clip Ini karena gunanya mungkin Karena bumpernya kan di custom ini Di custom akhirnya biar Ini rapet nih Titik ini Jadi dia gak dibaut Gak dibaut nih Jadi ini untuk meraputkan titik sini doang Gitu Lampu sudah proji Projector yang akan saya lepas pastinya Karena saya paling handi pake projector Betul Terus untuk di bagian fender guys Jadi kita boleh ya ke fender Nah ini mungkin ya Ada salah kapra di Vietnam juga Karena radiusnya biasanya orang mau naik Ini diturunkan Tapi karena mungkin untuk membalut velg dari velg ring 15 itu tadi Gitu Kedepannya tadi kan Mereka kan curhat ke kita kan Dia mau gantikan 16 gitu 16 naikin fendernya di radius Untuk gue sendiri Gue lebih condong Brio ya 17 kali ya Karena kalau mau ngejar radius Otomatis kan harus naik kan Naik Jadi keren banget sih Terus cepernya tetep Tapi ini Gue yakin juga karena shocknya ini belum abis ya Belum abis Tapi ini kalau ngelak pelaknya kecil gini Dia udah apa ya Udah sasisnya kena Sasisnya udah ditanah nih Sasisnya udah ditanah Ini berhubung lanjut lagi Ada yang udah mulai sembayang-sembayang Kita percepat aja deh Ayo Ini lanjut lagi Tadi kan udah ini ersas pelak ring 15 ya kan Terus interior dia udah bungkus-bungkus Dengan mungkin jok kulit MBTEC Entah apalah itu Dengan ada Interiornya dicat Interiornya dicat Trimbing-trimbing semua dicat Selama dia warna pink Mini bar Ada botol Jack D Ada botol Martel Gue martel aja Cheese bro Menurut saya ini yang paling mahal sih botolnya sih Elite banget sih Martel Tapi ini sepertinya sih sarina sih bro Sarina ya Kita lihat di bagian audio ya guys Ini kenal bot udah HKS Tapi Tidak tau ini HKS Patin mana Yang jelas ini masangnya ngondoi ke bawah nih Tuh Nah ini dia audio-nya Seleset Dengan Alunan Seperti Blackpink Blackpink Nah gitu lah pokoknya Lanjut Seperti Subwoofer Pake JBL 10 in Kompresor ya Mek Kompresor Di bawah sini ada tabung air saas Tabung air saasnya tadi gue tanya di mana Di bawah Kenapa yang kompresor ditunjukin Karena kompresor lebih mahal dari tabung air saas Jadi yang ditunjukin ya Kompresor begitu Oke Jadi gue kepikiran tuh Kayaknya gue salah gitu Kebalik ya Kebalik kok ya Oke Nah tapi gak apa-apa ya Buat sharing-sharing Mungkinnya Kita mengerti selera orang seperti apa Penggantaannya seperti apa Sampai dengan kita cerna disini Dan Dititipkan mobilnya lagi Oke gak apa-apa Nanti ini mungkin mobilnya juga Kedepannya interior Akan kita ubah Rubah total Aduh Lagi-lagi Ini posisinya Kalau malem-malem misalkan Berjalan Berjalan ya Ditambah lagi dengan 6% Yoi Yoi Nama clubnya mobilizer guys Untuk di bagian buritan atau di bagian belakang juga Vendang dilakukan radius juga dengan sama dengan seperti di depan Ya radiusnya pun saya pikir ini diturun karena vendor beliau mungkin disini begitu Yang terlihat paling kelihatannya dari pintu kesini jauh banget Nih Ya Jauh banget Jauh banget Jauh banget Ini pasti gue bongar sih gue kotor Cuman yang paling menarik adalah Dari tadi saya melihat daleman ini Coba kameramen kamu syuk dari sini Saya dari sini Apakah sudah seperti SPG SPG Nah Ternyata mas ada lagi coy Apa lagi coy JackD lagi ya JackD lagi ya Ini seperti panah merah sebenernya interiornya ya Ini seperti panah merah sebenernya interiornya ya Iya Perpaduannya sebenernya bagus juga ya Aduh gila-gila Oke Sandroff Sandroff dia pakai RB3 kayaknya Iya Nah ini salah satu mungkin yang bisa dilihat lagi nih Kalo Pemasangan Sandroff gak bener coy Ini kayaknya mobil satu tahun tuh Turun ya Ini gimana pengen nahan kalo gak ada tulangan Iya gak ada tulangan Ini yang selalu saya bilang kenapa Jangan terkesan kita yang lebay gitu kalo merakit Sandroff kan Tapi ya ini resikonya tuh Aduh Ini kan melewet nih Turun nih Ini turun Ini lurus lagi Iya Dan atap tuh liat Ini saya gak pakai tenaga ini Aduh Sekarang kita bisa infokan hari ini Untuk dengan inspeksi mobilnya mas JackDian Betul Segini Yang mau dirubah Mobilnya seperti ini Mudah-mudahan kedepannya dengan tangan-tangan tim Earth Bisa menjadi mobil yang lebih proper mungkin Dan memuaskan untuk customernya Amin Ya Pokoknya topik kita hari ini Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen Tentunya komen kalian itu sangat bermanfaat buat kita Dan Ajak temen-temen kalian untuk ke channel kami Ya Mungkin gitu ya Jadi ini adalah topik Jadi ini adalah topik Dan See you in the next video Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati